Intro Tidak memperpanjang waktu lagi dan semakin termanfaatkan dengan baik Boleh dong kasih tepuk tangan virtualnya Kita panggil Mbak Erina yang sudah 15 tahun mengudara Enggak tahu, diudara terus ini Mbak Erina Oke, boleh tepuk tangan virtualnya Mbak Erina, silakan untuk bisa menyapa teman-teman Dan memberikan yang terbaik buat kami hari ini Silakan Mbak Ya baik, Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Terima kasih banyak kesungguh Hari ini merupakan sebuah kebahagiaan bagi saya Ketika saya bisa bersama dengan teman-teman Ada yang dari Palembang Ada yang dari Bantul Ada yang dari Sleman Dari Jakarta Ada yang dari Maluku Tadi saya sepertinya sepintas Atau ada juga yang dari Kota-kota sekitarnya di Indonesia Ya baik teman-teman semuanya Senang sekali kita bisa bersinergi Untuk saling mensupport Saling melengkapi Dan saling menguatkan Karena saya percaya Bahwa di muka bumi ini Kita tidak hanya sekedar berbicara Tidak hanya sekedar bersuara Ternyata antara berbicara dan bersuara Ada banyak media yang harus kita lewati di muka bumi ini Saya yakin teman-teman di sini Pasti sudah sering dan sering banget kali ya Terbiasa untuk bicara dengan secara face to face Boleh saya tahu jempolnya Dikasih reaksi dong di videonya masing-masing Siapa nih yang paling suka Sudah sering berbicara face to face Dengan audiens Ya saya boleh tahu Wah luar biasa Banyak banget ya Oke Ternyata ketika kita berbicara Untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan utama kita Untuk memberikan energi positif Untuk orang-orang di sekitar kita Ternyata tidak hanya face to face ya Ada media yang lazim kita dengarkan dan kita lihat Yaitu yang pertama adalah media televisi Kalau media televisi itu lebih kepada audio visual Terlihat secara suara dan juga penampilan Ya kan Tetapi kalau media radio Yang terdengar adalah audionya saja Suaranya saja Kita nggak bisa lihat tuh Orangnya seperti apa Nah radio adalah sebuah media Yang sangat dekat dengan kita semua Tapi ngomong-ngomong Kalau saya dekat dengan radio ya Tapi kalau teman-teman Adakah yang sering mendengarkan radio Boleh kasih jempolnya juga dong Di videonya masing-masing Oh ada Ada yang suka mendengarkan radio Tapi ternyata ada juga Yang nggak pernah dengerin radio ya Kenapa? Karena nggak punya radio Sekarang mah radio nggak seperti dulu Kalau dulu kita kalau perlu radio itu harus beli Sebuah kotak kecil gitu ya Zaman dulu seperti itu Tapi kalau sekarang Dari handphone aja udah bisa Tinggal streaming gitu ya Dari laptop juga udah oke Sebenarnya bisa dari mana saja Dan radio sendiri mengalami perkembangan yang sangat luar biasa Sebelum kita kenal dengan dunia internet Radio itu menjadi sesuatu yang begitu Dekat dengan manusia Karena informasi dari situ semua Kita butuh musik bisa dari radio Kita informasi juga dari radio Nah seiring dengan perkembangan teknologi Ternyata informasi dalam dunia teknologi sangat canggih Sehingga kita sudah mengenal internet Nah ketika sudah mengenal internet Radio ini sudah mulai ada kompetitor Orang mau dengarkan lagu aja Bisa lewat Spotify Bisa dengerin lewat MP3 Terus kalau orang mau dengerin Mau dengerin suaranya aja Dengerin Tau Shia Dengerin yang lucu-lucu Kita bisa tersambung dengan podcast Wah hebat ya Kita hidup di era digital yang dahsyat Tapi jangan lupa Kita masih tetap bisa eksis kok di dunia radio Alhamdulillah Saya sejak SMA sampai sekarang Dunianya adalah dunia broadcast Dan radio masih tetap didengarkan Tentunya Tentunya supaya radio itu bisa didengarkan Kita harus mengikuti perkembangan Yaitu dengan cara Ternyata di radio itu tidak hanya sekedar bersuara ya Tidak hanya sekedar berbicara Kita butuh teknik Kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman semuanya ya Boleh saya tahu juga di antara teman-teman yang sudah menjadi penyiar radio Boleh kasih jempolnya dong Kasih jempolnya di monitor teman-teman Karena saya percaya nih Ada teman-teman yang sudah berprofesi sebagai penyiar radio ya Wess Luar biasa Ada lagi Terima kasih ya Kemudian Saya juga ingin tahu teman-teman Karena kita semua di sini adalah orang yang senang berbagi informasi Orang yang senang berbagi dengan ilmu Menyebarkan energi positif Menyeru kebaikan Boleh ya Saya juga ingin tahu dong Siapa sih yang sering menjadi pembicara Yuk mana jempolnya Boleh dikasih reaksinya di masing-masing layar Mana nih yang sering jadi Wah ada Mbak Hikmah Ada Pak Albert Ada siapa lagi nih ya Di monitor saya tidak kelihatan nama-namanya Ya baik Tapi terima kasih banyak Yang sering menjadi narasumber ya Keren Berarti sekarang sesi ini sampai nanti jam 12-an Kita sampai jam 12.30 Kita akan mengasah Kita akan saling melengkapi Dan mohon maaf Nanti saya mohon kesedihan teman-teman untuk praktek ya Jadi nanti videonya boleh di-onkan Karena kita butuh praktek di sini Karena saya tinggal mengasah aja gitu ya Nah ketika kita sekarang menjadi seseorang Dunia radio gitu ya Dunia radio itu isinya bukan hanya penyiar radio aja Tetapi ada banyak hal yang bisa menghidupkan dunia radio Ada teknisinya Ada music directornya Ada banyak hal ya Yang mensupport ketika seseorang harus siaran di radio Dan yang paling penting adalah selalu kehadiran narasumber Selalu kehadiran guest star Yang akan berbagi informasi Banyak hal Yuk sama-sama kita akan gali Gimana sih caranya kita berbicara Dalam studio Dalam radio gitu ya Yang hanya ketemu dengan microphone aja Penyiar satu orang Dan audiensnya di rumah masing-masing gitu kan Padahal yang mendengarkan banyak banget ya Ijin saya mau share screen dulu teman-teman Oke sudah kelihatan belum ya Kelihatan sudah Oke Baik Jadi ketika kita bicara tentang radio Di dalam radio tadi ada penyiar dan juga ada narasumber Nah sekarang kita coba ya teman-teman ya Apa sih sebenarnya kunci berbicara Kita memposisikan siapapun kita adalah orang yang memiliki kesempatan Mempunyai peluang untuk memberikan energi positif untuk menjadi penyeru kebaikan melalui media radio Hati-hati ketika kita bicara dengan media radio yang bermain adalah audio Bagaimana suara kita bisa mengekspresikan gitu ya Dan audio ini kita perlu mainkan Oke ada tiga kunci Yang pertama adalah percaya diri Yang kedua adalah sistematis Dan yang ketiga adalah berpengaruh Satu demi satu akan kita kupas dan juga praktek ya teman-teman semuanya ya Seperti apa sih percaya diri itu sistematis dan juga berpengaruh Karena ketika kita berbicara dengan mikrofon yang ada di studio Apakah dia berperan sebagai seorang penyiar Ataukah dia berperan sebagai seorang narasumber Dia butuh yang namanya percaya diri Jangan sampai kita punya mindset Ah di radio kan gak ada yang lihat Ada yang gak ada yang lihat tapi ada yang dengerin gitu ya Bahkan di era sekarang ini ada beberapa radio yang sengaja menghidupkan YouTube Jadi seperti kalau di Instagram kita live IG gitu ya Live streaming ada juga Tetapi kalau menurut saya radio harus tetap pada porsinya audio dulu gitu ya Oke kita lihat di sini Ini percaya diri Apa saja sih yang dibutuhkan ketika kita percaya diri Sebagai seorang narasumber Sebagai seorang pembicara melalui media radio Yang pertama adalah kelebihan diri Kenapa kelebihan diri? Karena setiap narasumber, setiap pembicara memiliki keunikan Ada yang profesinya sebagai dokter Pengalaman saya pribadi pada saat saya siaran di radio Kemudian ada program acara namanya Problem Kandungan Selalu hadir para dokter-dokter Dokter spesialis kandungan Ternyata tidak semua profesi dokter bisa menyampaikan secara enjoy melalui media radio Ada yang udah nervous duluan Ada yang udah Aduh gak tahu siapa ini yang dengerin mbak Aduh gak enak ya Ada juga yang membaca Kenapa? Karena kalau di radio itu kan gak ketahuan Kita bawa buku Orang gak ada yang ngerti Ada loh saya juga punya pengalaman Suatu hari siaran Problem Kandungan Dokter spesialis kandungannya berhalangan Karena ada operasi Sehingga digantikan oleh koasnya Karena koas ini dalam residiannya kalau gak salah ya Dalam proses gitu kan Sedang belajar juga Ketika dia mau siaran Dia bawa buku Tiga tebel-tebel Terus saya tanya Dokter Maaf Dokter lagi mau ujian Enggak mbak Ini aku bawa buku ini Buat siaran Nanti kalau ada yang tanya gimana Nanti kalau ada yang gini gimana Terus saya bilang Dokter tenang aja Gak apa-apa Santai aja Kita gak kayak orang ujian kok Gitu ya Wah bayangin Jadi setiap kalau ada yang telpon Nanya gitu Dokternya langsung buka-buka buku Cuma kelemahannya Ketika membawa buku Atau catatan Narasumbernya jadi membaca Ketika dia membaca Terdengar oleh audiens di rumah Gak nyaman Seperti orang lagi ngomong sama siapa Si dia itu Pernah ya Kalau kita berbincang secara face-to-face Kan ada tiktoknya Bagaimana kita bisa menghidupkan tiktok itu di radio Jadi kita harus punya kelebihan Kelebihan saya itu apa sih Sebagai seorang narasumber Saya pintar membuat pantun Saya bisa menyanyi Saya bisa membuat kalimat Atau joke yang lucu Gitu ya Saya bisa Mempunyai suara yang bulat Dan sebagainya Jadi kita pastikan dulu Kelebihan diri saya ketika saya menjadi pembicara Apa? Itu yang difokuskan Jadi kita bisa pede Oke Yang kedua adalah smiling voice Teman-teman Ketika kita bicara di radio Smiling voice itu sangat penting sekali Sekarang bedakan ya Sekarang saya akan berbicara Kalau ini kelihatan ya Kalau saya tutup dengan screen saya ini Oke Teman-teman akan bisa merasakan Ini logat saya yang pertama Nanti tolong dikasih komentar ya Boleh nanti sama Mbak Rani Boleh dibacakan komentarnya Apakah saya berbicara sudah pakai senyum atau belum Boleh ya Oke Saya akan bacakan ini Saya Biasa memulai hari siaran itu dari jam 5 pagi Jam 4 sudah berangkat Sudah nyiapin skrip Kemudian Sudah nyiapi dengan Sampai studio Lalu SOP sudah siap Dan saya siap on air Ini adalah Kalimat saya yang pertama Oke Senang banget katanya Mbak Kenapa? Sendu Senang dulu Terus yang kedua Yang kedua saya bacakan ya Apakah sudah terlihat smiling voice Jadi Smiling voice itu adalah Bagaimana kita berujar Dengan senyum Contoh ya Saya Biasa mulai siaran dari jam 5 pagi Dan setiap jam 4 pagi Saya harus sudah siap-siap Untuk berangkat menuju studio Sampai studio Saya menyalakan semua operasional di kantor Selesai dengan SOP Dan saya memulai dengan program yang pertama adalah Tau Sia Oke Sudah bisa mendengar ya Ada kalimat yang pertama saya bacakan Dan kalimat yang kedua Pasti ada bedanya Iya nggak sih? Sama seperti teman-teman Kalau terima telpon Kalau lagi bete Lagi jengkel Nadanya akan berbeda Iya kan? Halo? Apa? Tau? Nggak pakai senyum Tapi kalau kita menerima telpon lagi happy Lagi enjoy gitu Jawabnya juga beda kan? Pasti akan menjawab Halo? Iya? Ih, kamu gimana kabarnya? Gitu ya Ini adalah salah satu contoh Smiling Voice Nah sekarang Kita coba praktek ya Apakah teman-teman Bisa bersuara dengan Smiling Voice Baik Saya akan Ini ada bacaan Bisa dibaca oleh teman-teman Bentar Saya akan ambil Oke Kita coba untuk ini dulu ya Berlatih dulu Baik Ada yang mau mencoba? Mbak Rani mungkin boleh? Siapa yang mau mencoba Mbak? Oke Baik Mbak Iya Iya Ini kalimatnya ini Saya coba tampilkan ya Iya Silahkan Mbak Oh Maaf Maaf Berlatihnya di mana ya? Atau belum kali ya? Iya berlatihnya Berlatihnya di Oh ini nih Oke Boleh dibaca Saya mau mencoba Oke baik Silahkan teman-teman Yang akan mencoba Silahkan Di kolom chat Oke Pak Sadiman ya Pak Sadiman mau coba ya Silahkan Pak Sadiman Silahkan di unmute Mungkin dibaca dulu kali ya Kak Dibaca dulu semuanya boleh Boleh Siapapun boleh mencoba Siapapun boleh mencoba Buat teman-teman boleh coba dulu Baca dulu Ya Ya Jangan dihafalin ya Lama Dibaca saja Oke Mas Admin Mas Admin Boleh Nah Masnya bukan Sadiman Tapi Sadiman Bukan Sadiman Tapi Sadiman Ya Sadiman Boleh Boleh panggil Arset saja Kebetulan saya dari WBT Angkatan 16 Oke Belakangan ini Makin banyak saja Podcast Indonesia yang bermunculan Dan menariknya Banyak sekali yang direkam Menggunakan ponsel pintar Atau smartphone Ini jelas bukan lagi masalah Karena Kualitas mikrofon ponsel pintar Yang semakin canggih Dan sudah mendekati Kualitas mikrofon biasa Gimana kira-kira Satu sampai sepuluh Tiga, empat, lima Wah Pakai pertangan dong Pakai pertangan Wow Makasih Mas Asep ya Panggilannya Mas Asep ya Iya boleh panggil Arset Baik Jadi Kita coba sekali lagi Boleh siapa yang mau mencoba Oke baik Silahkan teman-teman di kolom chat Siapa yang ingin mencoba Saya ini dari siapa ini Dari Meet ya Mbak Meet Iya Saya mau mencobanya Ini maaf videonya Gak bisa terbuka Kenapa Mbak Ditutup kain hitam Tidaknya Saya coba ya Dengan smiling voice ya Dengan smiling voice Oke Belakangan ini Makin banyak saja Podcast Indonesia yang bermunculan Dan menariknya Banyak sekali yang direkam Menggunakan ponsel pintar Atau smartphone Ini jelas bukan lagi masalah Karena kualitas mikrofon ponsel pintar Yang semakin canggih Dan sudah mendekati Kualitas mikrofon biasa Ya gitu Terima kasih untuk Mas Asep Dan juga Mbak Siapa tadi Mas Sandimi Pak Irina Oke baik Mas Asep gitu jauh banget Oh malah ya Mas Sandimi Belum selamatan ya Mas ya Maaf maaf Ya baik Terima kasih banyak Saya coba untuk Stop share Baik teman-teman yang sudah mencoba Itu tadi adalah smiling voice Jadi bagaimana kita ketika berbicara Di depan mikrofon Saat menjadi seorang narasumber Apakah nanti ketika memberikan tausia Atau memberikan ceramah Atau mungkin edukasi Atau mungkin teman-teman Dapat sebuah proyek Harus menjadi narasumber Di sebuah radio Pastikan Bicaranya adalah smiling voice Smiling voice itu Bukan berarti kita ngobrol Ngomong sambil Ya Pak Mirza Saya kan saat ini Saya kan akan menyampaikan informasi Jadi Itu mengerikan Jadi tetap smiling voice Terus kita tidak tertawa Tidak Tapi Hati dan ekspresinya muncul Karena radio itu bermain dengan Theater of mind Pernah enggak teman-teman dengerin radio Dengerin suara penyiarnya Terus berimajinasi Terhadap penyiar tersebut Mungkin membayangkan Wah penyiarnya mesti badannya gede Penyiarnya mesti ganteng Mesti penyiarnya kulitnya putih Terus pas besoknya ketemu Ingin tahu Kenalan dengan penyiarnya Sampai di radio Mas aku mau kenalan Sama Mbak Irina Terus tiba-tiba Ketemu Irina langsung Hah Ya kan Kok orangnya kayak gini Gak seperti bayanganku Itulah hebatnya dunia radio Makanya kenapa Ketika radio itu harus benar-benar Bertahan dengan theater of mind Itu yang membedakan dengan televisi Kita jadi penyiar radio Gak mesti harus cakep-cakep kok Gak mesti harus ganteng Itu gak jadi kriteria Yang jelas Syaratnya jadi penyiar radio itu Harus punya suara Suara aja dulu Dulu ya Kriteria menjadi penyiar radio itu Suaranya harus bulat Harus mikrofonis Tapi sekarang Enggak Teman-teman saya Banyak yang suaranya cempreng Tapi Karena dia sering berlatih Dan dia punya keunikan Laris tuh Jadi voiceover Lumayan loh Jadi bintang iklan Ya kan Oke lanjut lagi ya teman-teman Jadi tadi ada tiga kunci Yang pertama adalah Percaya diri Kemudian sistematis Dan berpengaruh Ketika kita berbicara Percaya diri Kita butuh yang namanya adalah Kelebihan diri Kemudian smiling voice Dan satu lagi Kita share dulu Mbak Mi tadi kedengaran Smiling voice-nya ya Mbak Tadi dua-duanya yang mencoba Pak Mahasadimin dan juga Mbak Semuanya tetap dengar Smiling voice Cuma catatan Maaf ya Mbak Yang terakhir Mbak siapa Mbak Rani Mbak Amid Ya Hamida Hamida Mbak Hamida Mbak Hamida seorang penyar radio kah? Enggak Enggak Ya oke Sering berbicara di depan audiens? Ya Oke Keren banget ya Nah Pasti punya pengalaman ya Mbak Ketika berbicara dengan Offline dan juga online Apalagi di radio Kita gak ketemu langsung Audiens Jadi mempertahankan Cara bicara kita Dengan bahasa Talk one person Jadi Percaya diri Kemudian Itu ada tiga hal Yaitu kelebihan diri Smiling voice Dan talk one person Ini adalah rumus Ketika kita berada Di sebuah media radio Itu berlaku Buat penyiar radio Dan juga berlaku Untuk narasumber Ataupun pembicara Kenapa kita berbicara Talk one to person Ini sangat mempengaruhi Sama seperti saat Saya sedang berbicara Dengan teman-teman Di ruangan ini Di media zoom ini Ada banyak yang hadir Lebih dari 50 Saya gak bisa menatap Satu demi satu Tetapi ketika saya berbicara Saya seolah-olah melihat Kamera saya Adalah saya berbicara Dengan satu orang Ya Kenapa? Karena akan memberikan Kedekatan Akan memberikan Keintiman Radio itu Kekuatannya ada Pada audio Bagaimana seorang Penyiar atau Pembicara Yang ketika dia Bertemu dengan Mikrofon Dia berbicara Seperti dirinya sendiri Dia tidak Menyentuh audiens Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.